Iblis dan Bida dari Jilid 6 Jagon dari Gunung Leong Cusan ini tentu saja bukan seorang bodoh dan ia dapat menduga bahwa kedatangan Lengkok Ho Siang dan kawan-kawannya ini tentu mengandung maksud tertentu Ia maklum bahwa mereka tidak mengandung maksud baik dan mungkin sekali lima orang ini sengaja datang hendak mengeroyuknya Akan tetapi ia tidak merasa gentar sama sekali Kim Gan Leong, kau perlihatkanlah ilmu pedang Kunlun Pai yang tersohor itu katanya sambil memasang kuda-kuda, menaruh kaki kiri ke depan, menekuk kaki kanan dan pedangnya ditempelkan ujungnya pada tanah, sedangkan tangan kirinya ditaruh di dada selaku pemberian hormat Inilah yang disebut sikap jawa muda menanti pitah Pat Jil Piamong, maafkan keburukan ilmu pedangku, kata Kim Gan Leong yang segera menggerakkan pedangnya menyerang dengan gerak tipusian Jin Pitlo, dewa menunjukkan jalan Akan tetapi tanpa merubah kedudukan kakinya, dengan mudah Hong Hong Chu mengangkat pedangnya menangkis Getaran pedangnya benar-benar membuat Jin Lu Ek terkejut sekali karena dari getaran pedang yang menangkis itu keluar tenaga yang membuat telapak tangannya yang memegang pedang menjadi kesemutan Cepat ia menarik kembali pedangnya dan melanjutkan dengan serangan pekingkian Jit, menyapu awan melihat matahari Pedangnya berkelebat cepat dan menyapu ke arah leher lawannya, sedangkan tangan kirinya didorong ke depan menyerang dada dengan tenaga luakang sepenuhnya Bahaya yang terdapat dalam serangan ini sesungguhnya terletak dalam pukulan tangan kiri itu dan jarang sekali Kim Gan Leong gagal apabila ia menyerang lawan dengan tipu ini Ia maklum akan kelihayan Pat Jiu Piamong, maka dalam jurus kedua saja, ia telah mengeluarkan gerak tipu yang berbahaya ini Hong Hong Chu tentu saja maklum akan bahaya serangan ini, maka tiba-tiba ia berseru keras dan kagetlah Kim Gan Leong karena tiba-tiba ia tidak melihat lagi bayangan lawannya Tiba-tiba dari belakang ia mendengar angin menyambar dan cepat ia merendahkan diri sambil melangkah maju terus membalikan tubuhnya Ternyata bahwa lawannya telah berada di belakangnya, maka taulah ia bahwa Pat Jiu Piamong dengan ginkangnya yang luar biasa telah melakukan lompatan luar biasa melalui atas kepalanya dan dengan kera demikian menghindar diri sekaligus daripada serangannya Akan tetapi ia merasa malu sekali karena ternyata setibanya di belakangnya, Raja Pedang itu hanya mengebutkan ujung lengan baju kirinya untuk memberitahu bahwa ia berada di belakangnya Saking malunya, Kim Gan Leong menjadi penasaran sekali dan sambil berseru keras ia lalu bersilap pedang Ia mengerahkan seluruh ilmu pedangnya dari cabang kun lunpai dan mengeluarkan tipu-tipu yang paling berbahaya dan sukar ditangkis Akan tetapi benar-benar Pat Jiu Piamong lihai sekali Dengan tenang dan lambat ia menggerakkan pedangnya, namun pedang itu telah merupakan benteng baja yang membuat pedang di tangan Kim Gan Leong selalu terpental kembali dengan telapak tangan merasa perih 30 jurus lebih Kim Gan Leong mengeluarkan kepandainya namun sedikit juga ia tidak dapat mendesak lawannya Jangankan mendesak, bahkan selama iru Pat Jiu Piamong tak pernah merubah kedudukan kakinya dan sambil berdiri biasa saja ia telah dapat menangkis semua serangan Tiba-tiba Pat Jiu Piamong berkata perlahan, Kim Gan Leong, sekarang kau jagalah seranganku Kim Gan Leong terkejut sekali dan buru-buru ia mainkan ilmu pedang wanita cantik membuka payung Pedangnya diputar sedemikian rupa merupakan payung yang memayungi seluruh tubuhnya Akan tetapi pandangan matanya segera menjadi kabur ketika pedang Pat Jiu Piamong berkelebatan bagaikan halilintar menyambar-nyambar Silau matanya melihat cahaya pedang ini dan tanpa diketahui bagaimana caranya Tau-tau pedang di tangannya telah terlepas dari pegangan dan ketika ia membuka matanya Ternyata bahwa pedangnya itu telah berada di tangan kiri Pat Jiu Piamong Raja pedang itu tersenyum ramah dan mengembalikan pedangnya sambil berkata Ilmu pedangmu cukup liai, Kim Gan Leong Chin Luek berdiri bengong dan setelah menerima pedangnya cepat ia maju memberi hormat sambil membongkokkan tubuhnya Ah, luar biasa sekali tanda seru-serunya Biar matipun aku Chin Luek tidak merasa penasaran setelah menyaksikan ilmu pedang dari Tiamong Raja pedang melihat sikap Kim Gan Leong, senanglah hati Ong Hon Chu karena ia dapat merasa betapa ucapan dan pandangan mati orang ini memang sejujurnya Tidak mengandung pujian yang menjilat Sementara itu, ketika kedua orang itu mengukur kepandayan dengan perlahan lengkokos yang berbisik kepada tiga orang kawannya Aku sengaja mengadu mereka untuk melihat sampai di mana kepandayan Pat Jil Piamong Kalau kiranya tidak berapa tinggi dan kita sanggup menghadapinya, baik kita mengeroyoknya Akan tetapi kalau terlampau kuat, kita menggunakan jalan lain yang lebih halus Ia lalu menunjuk ke arah cawan-cawan arak di depannya Memang lengkokos yang terkenal sebagai ahli racun yang lihai sekali Bahkan ilmu pukulannya yang disebut Hek Cho Ajiu, tangan ular hitam, amat berbahai dan dapat mendatangkan kematian seperti tergigit ular beracun apabila mengenai lawannya Melihat kehebatan ilmu pedang Raja Pedang itu, tercenganglah lengkokos yang dan kawan-kawannya Dan dengan cekatan sekali tanpa diketahui oleh siapapun juga Ho Siu itu memasukkan jari tangannya ke dalam baju Ketika dikeluarkannya, ternyata jari tangannya telah berlumur bendat putih yang cepat dioles-oleskan ke dalam cawan-cawan rumah Kalau dilihat demikian saja, maka cawan itu tetap bersih tidak terlihat sesuatu Akan tetapi sebetulnya telah mengandung racun yang amat jahat Bagus, bagus kata lengkokos yang sambil berdiri menghampiri kedua orang yang sudah selesai berpibu tadi Kepandaian ilmu pedang dari Pat Jilu Kiamong benar-benar mengagumkan sekali Terus terang saja, tadinya aku pun ingin mencoba-coba, akan tetapi melihat ilmu pedang selia itu Belum apa-apa aku sudah merasa leherku dingin dan lebih baik niatku itu ku batalkan saja Bagi Ong Hon Chu, pujian ini berbeda jauh sekali dengan pujian yang keluar dari mulutnya Kim Gang Leong Pujian Hwesho inilah yang berbahaya dan perlu dijaga, karena di belakangnya tersembunyi maksud-maksud tertentu dan jahat Jiwi, Chuwon berdua, perlu diberi penghormatan dengan tiga cawan arak ia lalu mempersilahkan keduanya duduk di dekat meja Marilah, silahkan minum arak untuk penghormatan Tidak setiap hari kita dapat berkumpul seperti ini dan minum arak bersama-sama Ong Hon Chu cukup waspada akan kecurangan dan kejahatan pendeta gundul yang terkenal sebagai penjahat pemetik bunga yang amat cabul Itu, maka ketika melihat cawan kosong di depannya, ia lalu mengambil cawan itu dan melemparkannya ke atas sehingga cawan itu berjungkir balik beberapa kali di tengah udara lalu turun kembali diterima dengan tangan kanannya Ia melakukan ini dengan senyum simpul sambil memandang kepada Hwesho itu dengan tajam Akan tetapi lengkok hos yang hanya tertawa saja dan berkata kepada kawan-kawannya Lihatlah, demikian keru seorang kengho yang kosin menjaga diri Kalau di dalam cawan itu terdapat barang kotor, maka tentu barang kotor itu akan tertiup keluar oleh tenaga hikang yang dipergunakan untuk melontarkan cawan itu Hebat, hebat Ohoncu kagum juga akan kelihayan Mato Hwesho itu, maka ia hanya tersenyum dan berkata Kebiasaan orang kengho harus berlaku hati-hati, biarpun menghadapi kawan-kawan sendiri Tingginya gunung dapat didaki, dalamnya sungai dapat diselami, akan tetapi siapa dapat merabah hati dan pikiran orang betul Betul kata Hwesho itu sambil menuangkan arak ke dalam cawan kedua orang yang baru saja berperibu tadi Nah, marilah kalian minum arak untuk penghormatan yang kami rasa di dalam hati kami terhadap ilmu pedang yang lihai itu Sebelum minum, Ohoncu mempergunakan ketajaman hidungnya untuk mencium arak di Gucci Akan tetapi tidak ada sesuatu yang mencurigakan Karena ia melihat Kim Gang Leong minum araknya tanpa ragu-ragu lagi, ia pun lalu minum araknya sekali teguk Harus diketahui bahwa apabila racun yang dioleskan di dalam cawan oleh lengkok hos yang tadi merupakan obat bubuk Tentu obat bubuk ini telah terbang keluar karena ketika melontarkan cawan kosongnya ke udara tadi Ohoncu telah menggunakan tenaga hikangnya Akan tetapi racun itu merupakan racun yang telah dicairkan dan ketika dioleskan ke cawan Tentu saja menjadi menempel dan tidak dapat terbang keluar Pula, racun ini merupakan racun kembang putih yang tidak terasa apa-apa Akan tetapi hasilnya pun tidak terlalu keras Kembali lengkok hos yang menuangkan arak ke dalam cawan itu dan kini Leong Kong mengeluarkan cawan-cawan lain untuk ia sendiri dan kawan-kawannya Berkali-kali mereka minum arak sampai arak diguci menjadi kering sama sekali Pat Gil Piamong, kata lengkok hos yang kemudian Kedatangan kami ini selain mengantar Kim Gan Leong yang hendak menyaksikan kelihayaan ilmu pedang Juga oleh karena kami tertarik oleh berita mengenai gua di gunungmu ini Kami mendengar kabar bahwa di sini terpendam harta pusaka yang tak ternilai harganya Maka pandanglah muka kami sebagai sahabat-sahabat di dunia Kang Ho dan biarkanlah kami mencari harta pusaka itu yang bagimu tidak ada gunanya lagi Ucapan hos yang ini sebenarnya hanya pancingan belaka dan usahanya ternyata berhasil baik Ong Honsu terkejut dan memandang dengan tajam Dari siapakah kau mendengar tentang harta pusaka itu tanyanya Ha, jadi benar-benar adalah harta pusaka itu? Bagus, kau harus memberi kesempatan kepada kami untuk mencarinya Pat Gil Piamong Tak perlu dicari jawab Pat Gil Piamong yang entah mengapa tiba-tiba merasa agak pening Ia menganggap bahwa hal ini tentu karena ia terlampau banyak minum arak Harta pusaka itu telah menjadi hak milikku Ah, ah, begitukah kata lengkok hos yang dengan girang sekali Kalau begitu, janganlah berlaku kikir, sahabat Berilah bagian kepada kami Tiba-tiba Ong Honsu bangun berdiri dengan marah Hektometer, untuk itukah kalian datang? Sungguh tak tahu malu Harta dunia saja yang kalian pikirkan dan karena harta dunia pula maka kalian menjadi jahat Lengkok hos yang memberi tanda kepada tiga orang kawannya yang segera berdiri dan siap sedia Adapun Kim Gan Leong masih duduk saja dengan terheran-heran dan hatinya berdebar-debar tegang menyaksikan keadaan yang sudah tidak enak ini Akan tetapi, ketika ia bangkit berdiri, Ong Honsu tiba-tiba merasa pening kepalanya makin menghebat dan pandangan matanya berputar-putar Ia maklum dengan hati terkejut bahwa tentu ia telah menjadi kurban kekejaman hos yang dihadapannya itu Aha, kau roboh, Pat Jilpiamong Kau roboh Ha, ha, ha tanda seru Lengkok hos yang tertawa bergelak Jahanam berhati binatang Pat Jilpiamong marah sekali dan mengerahkan tenaga untuk menubruk maju Akan tetapi karena pandangan matanya telah gelap dan kepalanya pening, ia menubruk tempat kosong dan jatuh terguling di atas tanah tanpa dapat berdiri lagi Ia telah menjadi pingsan Sambil tertawa bergelak Lengkok hos yang mencabut sebatang golok Semenjak dikalahkan oleh Hou Yang Sian Jin, Hwesho ini telah melatih diri dengan semacam ilmu golok yang cukup lihai Ia lalu maju ke arah Hong Hong Chu yang rebah tak berdaya itu sambil mengangkat goloknya membacok Terang tiba-tiba goloknya itu tertangkis oleh sebatang pedang dan ternyata bahwa yang menangkisnya adalah Chin Luek Lengkok hos yang tidak malukah kau untuk berlaku sekeji ini Bukan perbuatan gagah untuk menewaskan musuh dengan kera demikian curang marahlah Lengkok hos yang Matanya berputar mengerikan ketika ia menghadapi Kim Gang Leong dan dengan goloknya ia menuding sambil membentak Kim Gang Leong, apakah maksudmu dengan perbuatan ini? Apakah kau hendak membela musuh besar kami? Aku tidak membela siapa-siapa Hanya aku tak dapat membiarkan kalian membunuh Pat Jiu Piamong dengan kera yang curang kami berurusan dengan musuh kami sendiri Kau peduli apakah bentak hos itu sambil menggerakkan goloknya kembali Kim Gang Leong hendak menangis pula Akan tetapi Luekong si golok sakti pencabut nyawa Yap Chin si lutung sakti Dan pendekar besar dari santung siang tak mencabut senjata mereka dan menghadang di depan Kim Gang Leong dengan sikap mengancam Kim Gang Leong, benar-benarkah kau hendak mengorbankan nyawamu untuk musuh besar kami? Akan tetapi Chin Luek yang tidak tega melihat Tong Hon Chu hendak dibunuh begitu saja Tetap menangiskan pedangnya ketika golok lengkok hos yang membacok ke arah tubuh Raja Pedang itu Akan tetapi pada saat itu juga, senjata-senjata empat orang itu menghantam pedangnya sehingga terpental dari tangannya Ha, 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 dengan kepandayanmu yang rendah ini kau masih hendak berlagak lengkok hos yang mengejek Dan sebuah tendangan kakinya membuat tubuh Kim Gang Leong terpental tiga tomat jauhnya dan jatuh bergulingan Terpaksa Kim Gang Leong meramkan matu ketika melihat betapa lengkok hos yang menggunakan goloknya menyabet putus kedua kaki dan tangan Pat Jilpia Mong Hong Hon Chu Kejam, kejam ia berseru sambil menutup mukanya dengan kedua tangan Hati nuraninya memberontak, akan tetapi apakah dayanya? Menghadapi hos itu saja ia takkan menang, apalagi di situ masih ada tiga orang lain yang kepandayanya tinggi Lengkok hos yang dan tiga orang kawannya lalu menyerbu ke dalam gua dan dapat menemukan peti yang terisi harta pusaka itu Mereka lalu membagi-bagi harta itu antara berempat dan dengan senyum mengejek lengkok hos yang menghampiri Kim Gang Leong Chin Luek Kenapakah sudah ikut kami datang ke sini? Sudah hakmu untuk menerima sedikit bagian harta ini Pulanglah dan bawalah bagianmu dan hiduplah dengan tentram dan aman akan Tetapi Kim Gang Leong menggeleng kepalanya dan berkata dengan tegas Tidak, aku tidak sudi menjama harta kotor ini ha, ha, ha Kim Gang Leong, kau berpura-pura suci Dapatkah kau membebaskan dirimu dari pembunuhan hari ini? Kau datang bersama kami dan Ong Hanzu telah melihat dengan matanya sendiri bahwa kau termasuk rombongan kami Kita berlima yang bertanggung jawab atas pembunuhan ini Apakah kau kira akan dapat membebaskan diri begitu saja? Atau, agaknya kau yang berhati kecil ini takut akan datangnya pembalasan dari pihak Pets Jil Tiamong? Tidak, aku tidak takut Jawab Chin Luek marah Sudah sepantasnya aku dibalas dan dibunuh Karena aku yang mengaku sebagai orang Kang Ong tidak berdaya melihat kekejaman ini terjadi Tanpa dapat mencegah sedikitpun Aku memang patut dibunuh, patut dibalas Aku ikut berdosa terhadap Pets Jil Tiamong sambil tertawa-tawa empat orang yang lain mengejeknya Sehingga Kim Gang Leong Chin Luek lalu membalikan tubuh dan lari pergi dari tempat itu Mendengar penuturan Kim Gang Leong Chin Luek yang nampak berwajah amat sedihnya itu HW Etian Muli menjadi bingung tidak tahu apa yang harus dilakukannya Demikianlah Nona, keadaanku yang sesungguhnya sehingga aku terlibat dalam urusan kematian suhumu itu Akan tetapi, jangan kau kira bahwa aku menceritakan hal ini untuk memeladiri karena aku takut akan pembalasanmu Tidak, betapapun juga, aku merasa bahwa aku pun ikut berdosa dengan tuasnya suhumu itu Kalau aku memiliki sedikit saja kegagahan, tentu pada waktu itu aku dapat menolong suhumu Aku terkena bujukan mereka dan ikut dengan rombongan jahat itu Maka kalau kau menganggap aku sebagai seorang musuh besar suhumu, silahkan kau melakukan pembalasan Aku takkan mundur setapak menghadapi hukuman yang memang sudah patutku terima Aku menceritakan semua ini untuk mencegah jangan sampai kau bertempur dengan tekun HW Etian Muli Mengerutkan alisnya dan berpikir keras Haruskah ia mengundurkan diri setelah ia mencari musuh ini dengan susah payah dan setelah kini dapat bertemu Tidak, sedikitnya ia harus memberi hajaran juga kepada orang ini Bukan karena kejahatannya, akan tetapi oleh karena kelemahan dan kesombongannya telah berani mengadu kepandayan dengan mendiang suhunya dan datang bersama rombongan jahat itu Kau keluarlah dan cabut pedangmu ia menantang sambil melompat keluar Dengan sikap amat tenang, Kim Gang Leong Chin Luek lalu berjalan keluar dan mencabut pedangnya, siap menanti datangnya serangan Susyok, jangan tanda seru simtek kun berseru, akan tetapi susyoknya tidak meladeninya Hwe Etienne Mollie, jangan kau mendesak orang tua ini serunya pula kepada gadis itu Akan tetapi siang lan hanya mengeluarkan senyum mengejek dan secepat kilat pedangnya meluncur dan melakukan serangan pertama kepada Kim Gang Leong Orang tua ini lalu menangkis dan dari benturan pedang ini taulah ia bahwa gadis muda ini benar-benar telah mewarisi kepandayan Pat Jiu Kiamong sehingga diam-diam ia menjadi kagum sekali Ia pun lalu mengerahkan kepandayannya dan bertempurlah kedua orang itu dengan hebatnya Akan tetapi, baru saja bertempur 30 jurus, sudah terlihat nyata sekali betapa Kim Gang Leong terdesak hebat sehingga tak dapat membalas, hanya mempertahankan diri saja Tahan, Nona, jangan kau membunuh orang tidak berdosa seru simtek kun sambil maju menerjang dengan pedangnya Akan tetapi terlambat, karena pada saat itu pedang di tangan Hwe Etian Moli telah bergerak dengan tipu burung gagak menyambar cacing Kim Gang Leong berseru keras, pedangnya terlepas dari tangan dan pundak kanannya berlumuran darah karena tertusuk oleh hujung pedang Hwe Etian Moli Siang Lan menahan pedangnya dan berkata dengan keren Oleh karena kau tidak ikut membunuh suhu dan hanya menjadi kawan gerombolan jahat itu, maka biarlah kuampunkan jiwamu Kemudian, ia menatap wajah tek kun dan berkata sambil tersenyum menyindir, dan kau Kalau kau merasa penasaran bahwa aku sudah melukai susyokmu, setiap waktu kau boleh mencariku untuk membalas dendam Setelah berkata demikian, sekali berkelebar tubuh gadis itu lenyap di telan kegelapan malam Tek kun berdiri melengak dan menggeleng-geleng kepalanya, lalu menolong susyoknya yang terlukap pundaknya Ternyata luka itu hanya merupakan luka di kulit dan daging saja dan sama sekali tidak berbahaya sungguh pun banyak mengeluarkan darah Alangkah ganasnya gadis itu tek kun mengerut tu Akan tetapi ia gagah perkasa dan cukup adil Ilmu pedangnya lihai seperti suhunya kata Kim Gangliong dan suaranya kini berubah seakan-akan batu besar yang tadinya menindih hatinya telah terangkat Kesalahanku dulu telah terbalas, puaslah hatiku setelah membalut dan merawat susyoknya Pada keesokan harinya, tek kun lalu berpamit dan berkata pada orang tua itu Teocu melihat engkelian hengte dan bongte sian jain merada di kota ini, maka tentu akan terjadi sesuatu yang buruk Teocu perlu menyelidiki keadaan mereka, katanya dan Kim Gangliong tak dapat menahan murid keponakannya ini karena ia pun maklum akan ganasnya sepak terjang Engkelian hengte, lima ketua dari engkelian kau itu Apalagi bongte sian jain yang menjadi supek, uak guru, dari mereka, karena pertapat tua ini terkenal sebagai seorang tua yang selalu membela dan membantu perkembangan engkelian kau Ada pun HW Etian Moli setelah pergi dari rumah Kim Gangliong dan kembali ke kamar di hotel Lalu merebahkan diri di atas pembaringan dan ia mengenang semua peristiwa tadi dengan hati puas Ia telah memberi peringatan dan hajaran kepada Kim Gangliong sehingga dengan perbuatan itu Ia titik menghilangkan rasa penasaran dari suhunya dan juga mengangkat nama suhunya Akan tetapi anehnya, kenangan ini selalu terganggu oleh bayangan wajah pemuda yang tampan itu Simpekun Nama ini selalu dibisikan oleh gibirnya Kurang ajar kata HW Etian Moli karena gangguan ini dan ia berusaha sekuat mungkin untuk mengusir bayangan ini dari ingatannya Akan tetapi, makin diusir, makin jelaslah bayangan wajah pemuda itu dan makin tak dapat dilupakan Pandangan matu yang jenaka itu, senyum yang berseri itu, ah! Moli mengeluh dan menganggap diri sendiri sudah menjadi gila Gadis perkasa yang berhati baja dan tidak takut menghadapi lawan yang bagaimanapun juga ini Secara tak sadar telah dipermainkan oleh pengaruh yang besar sekali kekuasaannya Yang kuasa mempermainkan manusia yang bagaimanapun juga Tak peduli ia orang biasa, petani miskin, hartawan, bangsawan, bahkan panglima-panglima perang yang gagah perkasa Tetap saja dapat dipermainkannya seperti halnya HW Etian Moli sekarang ini Dan pengaruh ini bukan lain adalah asmara Hatinya yang keras merasa tidak puas dan gemas terhadap kelemahannya sendiri Dan ia juga merasa heran sekali mengapa bayangan pemuda yang belum dikenalnya itu dapat membuat ia hampir tak dapat meramkan matanya semalam penuh Dengan hati masih mendongkol, pagi-pagi benar ia sudah bangkit dari tidurnya Duduk bersama di untuk mengumpulkan tenaga dan menenteramkan semangat Kemudian ia lalu berdandan dan pagi-pagi sekali ia sudah membereskan pembayaran kamar hotelnya Dan pergi menggendong buntalannya menuju ke sebelah barat kota Ia hendak mencari kuil di sebelah barat kota untuk memenuhi janjinya dengan ngkolian hengte yang menantangnya Ketika ia tiba di depan kuil, di situ amat sunyi karena kuil itu berada agak jauh di luar kota, di luar sebuah hutan HW Etian Moli berdiri di luar kuil, merasa ragu-ragu untuk masuk Agaknya kuil ini adalah sebuah kuil kosong dan ia merasa sanksi untuk masuk Kalau-kalau di situ terdapat perangkap Ngkolian hengte ia berseru keras Aku sudah datang memenuhi janji suaranya bergemas sampai di hutan itu dan tak lama kemudian terdengar seruan dari dalam kuil Bagus, HW Etian Moli Ternyata kau benar-benar mengantarkan nyawamu kepada kami berbareng dengan ucapan itu Munculah lima orang saudara shikwi itu dari pintu kuil Dan melihat keadaan mereka yang sudah siap sedia dengan pedang di tangan Dapat diduga bahwa mereka memang telah menanti sejak tadi Ketika Xianglan melihat seorang kakek yang berpakaian seperti pertapa ikut keluar di belakang lima orang itu Ia berlaku waspada Lima orang ketuan keulian kau itu sama sekali tidak ditakutinya karena ia sudah tahu sampai di mana kepandayan mereka Akan tetapi kakek ini agaknya memiliki kepandayan tinggi Melihat dari sikapnya yang tenang dan pandangan matanya yang tajam berpengaruh Aku telah datang dan kalau kalian merasa penasaran atas kekalahan tempoh hari Nah, mau tunggu kapan lagi kata gadis yang tabah ini sambil melemparkan bungkusan pakaiannya ke bawah pohon dan mencabut pedangnya Jerih juga hati lima orang ketuan keulian kau itu menyaksikan ketenangan dan ketabahan pendekar wanita itu Akan tetapi kui jin yang tertua lalu melangkah maju dan berkata HW Etian Moli, urusan penasaran di kancio dulu hanya urusan kecil Karena sudah lazimnya dalam pertempuran ada yang menderita kekalahan Akan tetapi, kami telah mendengar tentang sepak terjangmu yang ganas dan kejam Kau telah membunuh santung tai hiap dan telah mengacau estatu at Beng Moli Dan kemudian bersama gadis penari itu kau telah membunuhnya pula Kau benar-benar tidak mengindahkan orang-orang cengho dan mengandalkan keganasanmu Berlaku sewenang-wenang hati siang lan merasa sebal sekali mendengar ucapan ini Dan dengan gerakan tak sabar ia mengibaskan tangannya Sudahlah, aku datang ke sini untuk memenuhi tantanganmu Bukan untuk mendengarkan ocahanmu Kita tidak mempunyai permusuhan Akan tetapi kalau kau berlima berani menantang Jangan kira bahwa HW Etian Moli akan mundur setapak pun Perempuan sombong seru kuisin yang termuda dengan marah dan ia segera mulai menyerang gadis itu Keempat saudaranya juga maju berbareng dan sebentar saja HW Etian Moli Terkurung oleh lima orang itu Siang lan mendapat kenyataan bahwa kini ilmu pedang kelima orang itu agak lebih maju Akan tetapi masih belum cukup berbahaya baginya Ia hendak menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin Maka sambil berseru keras gadis pendekar ini lalu memutar pedangnya dan mainkan ilmu pedang liong cu kiam huat Bagaikan seekor naga sakti, gulungan pedang di tangan siang lan menyambar-nyambar dan bermain-main di antara gulungan lima pedang lawannya Dan saking cepatnya gerakan gadis ini, tubuhnya sampai lenyap dari pandangan mata Seperti juga dulu ketika mengeroyoknya di dalam rumah Toat Beng Sintu Lyokong Kelima orang ketua ngkulian kau ini menjadi terkejut sekali Mereka telah menciptakan ilmu silat pedang yang dimainkan oleh mereka berlima dan yang berbentuk bunga teratai Dengan lima daun bunga yang mereka namakan ngkuliantin atau barisan lima teratai Akan tetapi menghadapi kegesitan siang lan, ngkuliantin mereka ternyata tiada gunanya sama sekali Gadis ini tak dapat dikurung di tengah-tengah, baru saja mereka berhasil mengurung Gadis itu telah sanggup memecahkan dengan serangannya yang ganas ke satu jurusan Kini, setelah gadis itu mengeluarkan kepandainya, bukan gadis itu yang terkurung Bahkan mereka berlima yang seakan-akan terkurung oleh gulungan sinar pedang yang berkelebatan tak tentu perkembangan dan perubahannya itu Baru saja pertempuran berlangsung 20 jurus, pedang di tangan kuile telah terlempar karena gempuran pedang siang lan Dan kuigi terpaksa harus melepaskan pedangnya pula karena lengannya tercium oleh ujung sepatu siang lan sehingga ia merasa seakan-akan tulang lengannya menjadi patah Kedarlah hati tiga orang pengeroyok yang lain dan pada saat itu, terdengar bentakan halus Kalian mundurlah dan biarkan lohu, aku yang tua, menangkap gadis liar ini Siang lan merasa ada angin menyambar dari kiri dan cepat ia mengelak Ia terkejut juga ketika melihat bahwa sambaran angin ini dikeluarkan dari tangan kakek itu yang dipukulkan kepadanya dari jauh Kui Jin, Kui Ti, dan Kui Xin lalu melompat mundur dengan hati lega karena supek mereka sekarang mau turun tangan Sementara itu, siang lan sambil menunda pedangnya di depan dada, lalu bertanya kepada kakek itu Gou Chiang pun menantang aku yang muda untuk mengadu kepandayan Dan siapakah kau orang tua yang ikut mencampuri urusan kami Kakek itu tersenyum menyeringai dan terlihatlah bahwa di dalam mulutnya sudah tidak ada gigi sepotong pun Hwe Tianmoli, sudah lama lohu mendengar namamu yang menggemparkan Murid-murid keponakanku tak dapat melawanmu, maka biarlah aku Bong Teh Xian Jin yang menjadi supek mereka main-main sebentar denganmu Sambil berkata demikian, kakek itu lalu mengambil senjatanya, yakni sepotong tongkat yang gagangnya berbentuk ular Bong Teh Xian Jin, kau orang tua yang sudah disebut Xian Jin, manusia dewa, orang suci, sungguh mengherankan sekali masih suka mencari urusan Kalian terlalu mendesak maka terpaksa aku yang muda memberi hajaran sedikit Jangan kira bahwa aku takut